Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel sapona taylor kali ini kita akan membuat pola gemeja selimpit oke teman-teman tanpa basa-basi kita langsung mulai aja kita garis untuk bagian bawah untuk bagian bawahnya nanti kita bikin bundar ya teman-teman sekarang kita garis lurus aja dulu untuk panjang bajunya 63 cm kita turunin untuk bahu bagian bawahnya 5 cm untuk keruk lengan kita turunkan 15 cm dari garis bahu bagian bawah sekarang kita garis lurus semuanya oke kita garis dari pinggir kain disini saya ambil 7 cm ya teman-teman oke sekarang kita masuk ke ukurannya untuk ukuran bahu 40 cm kita bagi 2 jadi 20 kita tambah 1 cm untuk kapuhnya teman-teman jadi 21 untuk bukaan leher kita buka ke samping 7 cm ke bawah juga 7 cm untuk badannya 23 untuk pinggangnya 21 ini kemejanya selim banget ya teman-teman dan untuk bagian pinggirnya juga 21 oke kita garis dulu untuk keruk lengannya kita ukur tadi bahunya 21 dengan kapuhnya teman-teman sekarang kita kurangin 2,5 cm jadi 18 ini untuk masuk keruk lengannya teman-teman oke sekarang kita garis oke seperti itu langsung kita bentuk aja dan untuk lehernya langsung kita bentuk teman-teman oke sekarang langsung kita potong sekarang kita ambil untuk badan belakangnya untuk kainnya tinggal kita putar aja untuk badan belakang kita kecilin 1 cm daripada badan yang di depan ya teman-teman teman-teman bisa dorong keluar untuk bagian depannya sekitar 1 cm oke kita masuk ke ukurannya untuk bahu bagian belakang kita naikkan 6 cm dari bahu yang bagian depan sama 6 cm ya teman-teman langsung kita garis untuk bahunya tadi 21 cm ya teman-teman udah termasuk untuk kapuhnya untuk bukaan leher tinggal kita samain aja dengan bagian depan disini sisa bagian bahunya 15 cm kita samain 15 cm untuk keruk lengan belakang kita keluarin sedikit teman-teman ini karena kemejanya kecil jadi keluarnya sekitar cuma setengah cm dari keruk lengan bagian depan oke langsung kita potong oke sekarang kita udah dapat untuk bagian depan dan belakangnya sekarang tinggal kita bentuk aja teman-teman untuk bundarannya oke sekarang kita ambil untuk lengannya untuk mengambil lengannya kita harus ukur bagian keruk lengan badannya teman-teman disini kita ukur untuk bagian depannya 16,5 cm bagian belakang kita tinggal pegang aja kita sambung teman-teman 38 cm oke kita langsung ambil untuk lengannya kita garis dasar teman-teman untuk panjang lengannya 23 cm kita tambah 1 cm untuk jahitannya untuk lipatan bagian bawah kita tambah 5 cm dan untuk keruk lengannya kita turunkan 10 cm ini karena orangnya kecil untuk keruk lengan tadi kita ukur ukur 38 cm sekarang tinggal kita bagi 2 cm 19 cm untuk ujung lengannya 13 cm langsung kita garis oke langsung kita potong oke langsung kita potong oke sekian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati